Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Para penghobi Ikan koi Dimanapun anda berada Semoga Sahabat semua Dalam keadaan Sehat walafiat Pada kesempatan hari ini Di hari ke delapan Saya dari Leliput channel Akan Meliput perkembangan Pembuatan natural Kolam koi saya Langsung saja kita lihat perkembangannya Ini ada pak wawan Sedang Mengerjakan Plaster Dari dinding kolam Di sini bisa kita lihat Batu alam sudah terpasang di sekeliling permukaan dinding kolam Dan bisa kita lihat sama-sama Dari pojok dinding belakang sudah tampak jalur dari arah jatuhnya air Atau Atau Nah anti berupa air terjun mini Kemudian akan turun Melalui jalur yang telah Di semen Halus Ini adalah penampakan dari sistem instalasi pipa dari chamber filter menuju ke air terjun Di sini ada Di sini ada palep yang berfungsi untuk menutup aliran air apabila akan dilakukan pengurasan dari chamber filter Kemudian Kemudian Ini adalah jalur pipa Membuangan dari chamber filter Dan rencananya akan dipasang stop keran Di unjung pipa ini yang berfungsi untuk membuang kotoran dari chamber filter jadi sahabat disini bisa kita lihat batu-batu alam yang sudah terpasang di sirkuling dinding kolam bagian atas yang nantinya akan ditaburi batu-batu kecil dari atas dari atas atau dari ujung ujung dari puncak gunung-gunungannya yang dibuat dari pojok dinding jadi batu akan ditabur di sepanjang aliran air yang menjadi air terjun yang nantinya mudah-mudahan tampak lebih berkesan alami sesuai konsep dari pembuatan kolam ini yaitu natural pond ini pak wawan dan pak imam tetap bersemangat membuat kolam koi ini saat ini pak wawan sedang melapisi lapisan kedua yaitu memplester seluruh dinding kolam kolam setelah dipelester nantinya akan dihaluskan pada lapisan ketiga pemplesteran dinding kolam ini supaya tidak adanya kebocoran atau rembesan dari natural pond bisa kita lihat dari agak jauh bagi para sahabat yang ingin membuat kolam natural pond ini mungkin bisa menghubungi kontak dari flora kolam dengan nomor kontak ada di deskripsi pada hari pertama jadi para sahabat disini sudah tampak kolam lebih natural dengan dipenuhi batu-batu alam di sekeliling kolam mudah-mudahan di hari ke-8 ini kekembangan atau penyelesaian dari pembuatan kolam lebih maksimal atau lebih banyak terselesaikan dengan baik sesuai apa yang diharapkan mungkin bagi sahabat yang suka dengan channel Lilliput ini bisa like comment and subscribe jadi sahabat untuk pembuangan dari chamber filter akan disalurkan menuju Viva Pralon yang akan sambung menuju pembuangan menyusuri aliran pembuangan sehingga kotoran dari dalam kolam bisa langsung disalurkan tanpa perlu susah untuk mengeluarkan kotoran dari dalam kolam mungkin untuk liputan di hari ke-8 ini saya cukupkan sementara demikian apabila ada perkembangan selanjutnya mungkin akan saya liput di hari ke-9 terima kasih atas perhatian sahabat para penghobi ikan koi dimanapun anda berada saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih